Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini saya akan membahas dan berbagi informasi Tentang cara mengatasi SN atau serial number Chromebook Yang dimiliki sekolah kita itu terdaftar atau tervalidasi terverifikasi oleh sekolah lain Hal seperti ini biasanya akan terdeteksi ketika kita melakukan proses pelaporan validasi Dengan cara memasukkan serial numbernya Di dalam bantuan Chromebook tersebut Salah satu bantuan Chromebook yang ada di sekolah saya itu sudah terdaftar oleh sekolah lain Nah contohnya seperti ini, ini saya masukkan serial number Chromebooknya Itu nanti akan terbaca oleh sekolah lain Dan hal ini harus kita laporkan agar Chromebook tersebut bisa dialihkan ke sekolah kita Nah ini kan sudah ter-input serial numbernya Kemudian disini munculnya seperti ini SN tersedia sudah teregistrasi di SD Negeri Sekian Nah ini kan Chromebooknya sebenarnya untuk SD tersebut Tapi ternyata Chromebooknya masuk ke dalam sekolah kita Dan ini kita perlu laporkan teman-teman Agar Chromebook ini bisa dialihkan ke sekolah kita Nah untuk pelaporannya silahkan teman-teman foto dulu serial number yang ada di dalam Chromebooknya Kemudian teman-teman silahkan upload di bagian choice file Yang pastikan, teman-teman pastikan kembali serial numbernya itu sudah benar Oke setelah di upload nanti akan muncul seperti ini teman-teman Ini sudah saya foto serial numbernya Kemudian saya klik open Nah disini akan muncul laporkan berwarna biru ini Ini kita klik Kita klik saja Nanti akan secara otomatis Akan masuk ke dalam menu pelaporan Nah seperti ini teman-teman Ini kan sudah kita laporkan tuh Teman-teman silahkan geser ke arah atas kembali Ya geser ke arah atas Disini ada menu status laporan Nah kita ke status pelaporan Chromebook yang sebelah kanan Ini kita klik saja Nanti akan muncul Seperti ini ya SN sudah terregistrasi di SD sekian Nah ini kita laporkan Agar SN tersebut beralih ke sekolah kita Nah setelah proses pelaporan ini Kita tunggu 1x24 jam Atau kita hubungi admin dari BPMP Badan Penjamin Mutu Pendidikan Nanti akan secara cepat Diproses dan dialihkan ke sekolah kita Oke ini setelah 1x24 jam Kita cek teman-teman Nanti akan berubah Contohnya seperti ini teman-teman Ini adalah setelah pelaporan 1x24 jam Dan menghubungi admin dari BPMP Badan Penjamin Mutu Pendidikan Nah kita lakukan ke status laporan Chromebook Yang sebelah sini Ini kita klik Tampilannya maka akan berubah sini Sudah diproses Nah secara otomatis berarti Chromebook tersebut SN tersebut Sudah dialihkan ke sekolah kita Teman-teman Nah seperti ini Jika sudah disetujui Saran saya sih Setelah proses pelaporan di web Verval Chromebook Itu sebaiknya kita lekas Menghubungi admin dari BPMP Agar proses pelaporan kita itu Cepat ditanggapi dan dieksekusi Oke cukup sekian video dari saya Semoga bermanfaat Sampai jumpa Dan terima kasih Bye Terima kasih.